Ia membiarsa setelah bakal pasangan calon salib Ibrahim, kini pasangan petahana Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dan Wakil Bupati Bahtiar memastikan dikembali berpasangan pada Pilkada Sertak 2024 ini. Bahkan keduanya kontak menyerahkan berkes pendaftaran ketiga partai politik. Kandidat petahana Muhammad Fadil Arif dan Bahtiar menyatakan kembali berpasangan untuk melanjutkan Batanghari Tangguh Jilid II. dalam kontestasi Pilkada tahun 2024 ini. Bahkan pada selasa 7 Mei 2024, kedua tokoh yang masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batanghari ini langsung bergerak menyerahkan formulir pendaftaran sebagai pasangan calon kepala daerah ketiga partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra. Nyerahan berkes pendaftaran ketua DPW P3 Provinsi Jambi Muhammad Fadil Arif dan Bahtiar yang merupakan ketua DPD di Sistem Batanghari ini didampingi oleh para kadar DPC P3 serta perwakilan pendukung dari masing-masing kejamatan. Pada kesempatan ini Muhammad Fadil Arif mengaku istiqomah untuk kembali menggandeng Bahtiar sesuai komitmen mereka saat Pilkada tahun 2020 lalu. Ya, itu bagian dari IPP waktu mau ikut Pilkada tahun 2020 ya, bahwa ada perbedaan yang mau kita bangun, bagian itu batang, ini pemimpin yang komunis. Tidaklah kita bisa membuat pasangan komunis kalau pemimpin tidak punya. Karena pemimpin itu adalah cerminan, cerminan, paruntan, dari masyarakat. Sehingga apapun masalahnya, kita akan selesaikan dengan Bang Haji Bajara, dengan baik-baik. Tapi itu tadi, dia tidak boleh dijodohkan. Harus pacaran sendiri. Sementara terkait pendaftarannya tersebut, Fadil Bahtiar menaruh harapan agar tiga partai politik itu tetap bersama mereka, yakni untuk melanjutkan pembangunan di batang hari menjadi lebih lagi dalam lima tahun ke depan.